Jika ada dua mobil yang sama berjalan dengan kecepatan yang berbeda, mobil yang lebih cepat akan lebih sulit berhenti. Kenapa? Karena semakin tinggi kecepatan, semakin besar momentum mobil tersebut. Momentum berbanding lurus dengan masa dan kecepatan benda. Secara matematis kita tuliskan P semenangan M kali V. P adalah momentum dengan satuan kilogram meter per second, M adalah masa benda dengan satuan kilogram, dan V adalah kecepatan satuannya meter per second. Contoh soal, seseorang dengan masa 60 kilogram mengendarai motor bermasa 120 kilogram dengan kecepatan 50 kilometer per jam. Berapakah momentum motor tersebut? Diketahui total masa adalah 60 tambah 120 sama dengan 180 kilogram. Kecepatannya 50 kilometer per jam. Kalau kita ubah jadi meter per second, berarti 50 kali seribu meter per 3600 second, sama dengan 13,9 meter per second. Jadi momentumnya P sama dengan M kali V sama dengan 180 kilogram kali 13,9 meter per second, Jika fingerboard di sini aku dorong, maka dia akan bergerak. Gaya kontak yang sangat sebentar saat aku mendorong di sini dikenal sebagai impuls. Oleh karena itu, secara matematis, impuls adalah gaya dikali waktu, I sama dengan F delta T. I adalah impuls satuan kilogram meter per second, F adalah gaya satuan Newton, dan T adalah waktu dengan satuan second. Di video soal gerak lurus, kita mempelajari persamaan kecepatan Vt sama dengan V0 tambah A delta T. Dengan hukum Newton kedua, A sama dengan F per M, sehingga persamaan ini bisa menjadi Vt sama dengan V0 tambah F per M delta T. Jika kedua ruas kita kalikan dengan M, maka persamaan ini menjadi MVt sama dengan MV0 tambah F delta T, sehingga nilai F delta T sama dengan MVt minus V0. Di sini nilai F delta T adalah impuls I, dan MVt minus V0 adalah perubahan momentum atau delta P, sehingga kita dapatkan hubungan I sama dengan delta P, jadi impuls sama dengan perubahan momentum. Contoh soal, sebuah mobil yang bermasa 1200 kilogram melaju dengan kecepatan 60 meter per second, lalu menabrak sebuah tia, sehingga berhenti dalam waktu 0,1 second. Berapakah gaya yang berlangsung pada mobil tersebut? Diketahui, Vt adalah 0 meter per second karena mobilnya berhenti, V0 adalah 60 meter per second, masa 1200 kilogram, dan T semenang 0,1 second. Untuk menyelesaikan soal ini, kita pakai rumus hubungan impuls dan momentum, yaitu F delta T sama dengan M, kali Vt minus V0. Kita masukin yang kita ketahui, jadi F kali 0,1 semenang 1200 kali 0 minus 60. jadi 0,1 F sama dengan minus 72 ribu, jadi yang nilai F adalah minus 720 ribu Newton. Tanda negatif di sini artinya gaya yang bekerja berlawanan dengan arah mobil bergerak. Ada pertanyaan? Langsung email aja ke smaterindo.eu.com atau bisa ke Facebook atau ACFM. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.